Rupakan kehormatan bagi saya dan Indonesia ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, Special Envoy of the UN Secretary General on Water. Penunjukkan utusan khusus Sekjen PBB mengenai isu air ini baru pertama kalinya dilakukan. Dan untuk pertama kalinya juga, orang Indonesia mendapat kepercayaan menjadi utusan khusus Sekjen PBB. Walaupun pengumuman mengenai penunjukan saya dilakukan pada hari ini, 13 September 2024, namun saya baru akan mulai bekerja pada 1 November 2024 setelah tanggung jawab saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia selesai. Rencana penunjukan saya sebagai utus Sekjen PBB untuk isu air ini sudah saya konsultasikan dan mendapat persetujuan Presiden Jokowi. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberikan dukungan penuh atas penunjukan ini. Penunjukan utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air dilakukan sebagai implementasi dari mandat yang diberikan UN Water Conference 2023. Beberapa mandat yang diberikan kepada saya antara lain, memperkuat kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air atau water agenda, termasuk tindak lanjut hasil Water Conference BBB tahun 2023. Meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan sinergi antara berbagai proses internasional dalam mendukung pencapaian semua tujuan dan target terkait air seperti SDG 6 dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Menjadikan masalah air menjadi agenda politik utama baik di dalam maupun di luar PBB, memobilisasi aksi dan sumber pendanaan guna menangani krisis air dunia, dan mendorong agar pemenuhan target-target terkait air dapat dilakukan demi tercapainya perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia. Komitmen negara dunia sangat kritikal, mengingat pentingnya isu air bagi seluruh aspek kehidupan manusia dan bahkan bagi perdamaian dunia. Kerjasama internasional diperlukan. Pendekatan, no one left behind, penting dikedepankan. Air bukan saja masalah teknis, namun juga masalah politik. Kegagalan menangani masalah air dan sanitasi tidak saja akan melemahkan tiga aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu society atau masyarakat, ekonomi, environment atau lingkungan hidup, namun juga akan berpengaruh terhadap hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan. Data menunjukkan bahwa 2,1 miliar orang tidak memiliki akses kelayanan air minum yang dikelola secara aman. 4,5 miliar orang tidak memiliki akses kelayanan sanitasi yang dikelola dengan aman. Kelangkaan air sudah mempengaruhi 4 dari setiap 10 orang. 90% dari semua bencana alam terkait dengan isu air. Dan 80% air limbah mengalir kembali ke ekosistem tanpa diolah atau digunakan kembali. Tentunya pengalaman saya sebagai diplomat hampir 40 tahun dan sebagai Menteri Luar Negeri selama 10 tahun akan saya gunakan semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas sebagai utusan khusus Sekjen PBB ini. Bismillah, semoga saya dapat menjalankan tugas internasional ini dengan baik. Mohon doa resdunya. Terima kasih.